Intro Hai CEO's, welcome to Lenovo Thinkbook Plus CEO Talks Gue Rizky Haris Nanda, moderator untuk episode kali ini Di acara ini, gue akan ngobrol-ngobrol bareng CEO-CEO terbaik di Indonesia Nah, hari ini gue akan ngobrol online bersama Dr. Nino Susanto Yaitu CEO Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI Lab Yang berkontribusi dalam menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia Dengan terobosannya, mampu melakukan pemeriksaan tes PCR Sebanyak 5.000 sampel dalam waktu satu hari Dan gue ditemani oleh Lenovo Thinkbook Plus yang memiliki dual screen Dengan layar depan e-ink yang membantu meningkatkan fokus, kolaborasi, dan kreativitas Dan yang pastinya, cocok untuk para CEO dan entrepreneurs Terutama para generasi millennials dan genset Yang mencari perangkat untuk kebutuhan multitasking dalam bekerja Your task, your way Dan tema kali ini adalah Implementing Development of Digital Technologies in Health Services So, let's meet Dr. Nino Susanto Hai Dr. Nino, sehat dok? Halo Mas Rizky, sehat selalu Salam sehat Semangat ya Tetap semangat Tetap semangat Harus dok Oke, dok Ini kan kita lihat kondisi sekarang ini lagi pandemi gitu ya dok ya Dan di pandemi ini kan kita jadi familiar nih sekarang sama misalnya tes cepat atau tes PCR gitu ya Yang mungkin apalagi misalnya ada kontak gitu dengan orang yang dinyatakan positif Nah, terus kalau misalnya kita juga bicara soal tes khususnya di Jakarta Ini pasti kalau misalnya orang mau tes Salah satunya yang disebut adalah GSI Lab Nah gitu, orang mungkin yang belum kenal gitu ya taunya Oh, dari namanya nih GSI Lab atau GSI Lab ini kayaknya agak-agak berbau luar Apalagi banyak yang bilang hasilnya cepat Ini biasanya orang mikir, oh ini mungkin dari luar kali ya Tapi ternyata ini GSI, singkatannya adalah Genomic Solidaritas Indonesia Wah, namanya kayak nama LSM nih dok mungkin Bisa dijelaskan gak sih dok siapa dan apa sebenarnya GSI Lab Ya, jadi GSI tadi seperti yang Mas Rizky sudah sampaikan Singkatannya adalah Genomic Solidaritas Indonesia Kita lihat dari satu kata per kata ya Genomic sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang genetik Atau materi genetik ya yang terkandung ya itu biasanya RNA atau DNA Nah, di masa pandemi seperti ini Terutama dengan COVID-19 Sekarang banyak orang yang semakin sadar bahwa Pemeriksaan di bidang genomik itu memegang peranan yang sangat penting Salah satunya adalah PCR Yang mana PCR itu mampu mengkonfirmasi Ada atau tidaknya seseorang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 Virus yang menyebabkan COVID-19 Nah, memang GSI Lab dibangun untuk melakukan pemeriksaan Genomik dan molekuler dalam jumlah yang besar atau high throughput Dengan kualitas yang baik dan cepat Nah, kemudian kenapa solidaritas gitu ya Solidaritas GSI ini dibangun memang pada saat awal pandemi Founders dari GSI datang bersama-sama dengan semangat yang simple sebetulnya Yang mungkin terkesan cisi gitu ya Mas Rizky Yaitu gotong royong Tapi di sini gotong royong betul-betul kita bagaimana ingin datang bersama-sama Untuk dapat memberikan akses pemeriksaan PCR kepada masyarakat luas Dengan memudahkan, membuat hidup masyarakat itu menjadi lebih mudah gitu ya Dengan PCR yang bisa dalam jumlah banyak, cepat gitu ya Dan akurat hasilnya Dan juga ini semua dilakukan demi rasa nasionalisme ya Indonesia gitu ya Ini semua untuk Indonesia Jadi memang namanya GSI Karena namanya betul-betul pakai bahasa Indonesia Genomik Solidaritas Indonesia Nah di situ kalau Mas Rizky lihat logo kita nih merah putih gitu ya Nah itu di benak para founders dan di benak kami yang ada di GSI Lab Kami memang all out setiap hari selalu berkarya untuk Indonesia cepat sembuh dari pandemi ini Amin, luar biasa Semangatnya ada semangat nasionalisme Ada semangat juga solidaritas kebersamaan di GSI ini Nah dok, bicara juga soal yang namanya testing COVID-19 Di Indonesia kan juga mungkin bukan cuma masalah soal yang berhubungan sama COVID-19 Kita tahu selama pandemi terjadi di Indonesia ini mulai Maret Ini memaksa kita semua akhirnya sekarang ini new normal Benar-benar melakukan banyak sekali hal-hal baru Mulai dari pendidikan sekarang secara online, meeting, kerja pun WFH gitu ya Termasuk juga untuk bidang kesehatan yang juga sekarang ini bertransformasi digital Karena juga kita dituntut untuk contactless Nah ini sebenarnya kalau dari inovasi sendiri Apa sih inovasi yang dimiliki sama GSI Lab? Ya di GSI Lab bagaimana sih kami bisa melakukan pemeriksaan dalam jumlah banyak Cepat dan akurat Tentu tidak lain itu disupport oleh teknologi ya Karena kedokteran ini menurut kami itu pasti akan sangat maju dengan adanya teknologi ya Di dunia kesehatan ini akan sangat maju dengan adanya teknologi Nah di GSI Lab itu seperti apa sih teknologi kami terapkan Kami betul tadi Mas Rizky yang sudah sampaikan saat ini Contactless itu menjadi salah satu yang sangat berharga ya Kita ada yang disebut dengan social distancing atau physical distancing Bagaimana teknologi itu sangat membantu agar physical distancing atau social distancing ini bisa sukses gitu ya Orang datang ke testing merasa lebih nyaman Orang datang ke testing merasa bahwa tempat yang didatangin untuk tes itu menjaga protokol kesehatan yang malah paling tinggi gitu ya Bukannya malah takut, takut datang ke suatu tempat malah takut Wah saya ini terkena atau enggak ya Saya nanti malah jadi kontak erat atau tidak ya gitu ya Nah itulah disitu teknologi bermain Jadi kami di GSI Lab mulai dari hulu sampai hilir Mulai dari awal, mulai dari pendaftaran Sampai dengan nanti keluarnya laporan atau reporting gitu ya Hasil yang didapat semua dilakukan dengan support teknologi Dilakukan dengan contactless dan sangat menjaga protokol kesehatan Jadi cepat, praktis, tanpa tentunya meninggalkan protokol kesehatan Oke dok, tapi bahas juga soal transformasi digital nih yang terjadi hampir di semua lini hidup kita Termasuk juga di bidang kesehatan Kalau dokter sendiri sebagai CEO dari GSI Lab ini melihat transformasinya yang ya bisa dibilang mungkin agak dipaksa ya Karena kita mau tidak mau harus cepat beradaptasi Namun transformasinya di bidang kesehatan sendiri seperti apa nih dok? Transformasi digitalnya Oke memang betul sekali Mas Rizky kita seperti seolah-olah dipaksa Tapi menurut saya ini bukan dipaksa Ini memang sudah menjadi tuntutan gitu ya Karena semua juga sudah berubah sekarang misalnya seperti di GSI Lab ya Kalau seseorang yang sudah mau bertanya atau mau berkonsultasi gitu ya Bisa dibantu oleh chatbot ya Jadi di hapline atau di kontak senternya GSI kita memperlakukan teknologi chatbot juga Yang dimana Jadi ada robot yang menjawab otomatis gitu ya Seseorang yang menanyakan pertanyaan yang cukup umum atau frequently asked question gitu bisa dijawab oleh robot gitu ya Saya kok hasilnya begini ya gitu kan Orang-orang banyak yang bertanya seperti itu Nah itu apa sih yang dimaksud dengan apa ya orang sering menyebut saat ini sedangkan transit value Nah disitu kami semua melakukan edukasi kesehatan juga dengan bantuan teknologi Dengan chatbot bisa dijawab Nah nanti kalau memang seseorang penasaran lebih jauh Memang ingin konsultasi ke dokter Nah baru itu nanti bisa kita berkonsultasi dengan dokter Karena kan saat ini pun seperti kita tahu tenaga kesehatan terbatas Semua dalam keadaan pressing, dalam keadaan pressure gitu kan Ini semua teknologi sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Oke nah tapi dok ini kan juga tadi bisa dibilang keadaan yang akhirnya membuat kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri Menuju ke arah digital semuanya termasuk juga di bidang kesehatan Kalau untuk kendalanya sejauh ini apa aja sih dok yang ditemui untuk bertransformasi khususnya di bidang kesehatan kan Ini kan sebenarnya agak-agak gak umum gitu ya Kalau dulu kita mau ke rumah sakit periksa ya harus datang langsung gitu Supaya lebih kayaknya lebih gimana lebih enak gitu kayaknya Nah kalau ini kendalanya apa aja dok? Transformasi digital di bidang kesehatan Ya memang kita kan hidup sebagai masyarakat pasti ada banyak kelompok golongan masyarakat ya Ataupun golongan umur masyarakat gitu ya Nah ini juga yang menarik gitu ya bahwa setiap golongan masyarakat Atau bahkan setiap umur golongan umur masyarakat juga sekarang dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan ini gitu ya Adaptasi terhadap new normal Jadi salah satu yang mungkin kita believe sebagai new normal adalah Ya salah satunya ini pelayanan kesehatan dengan digital ya gitu ya Mau tidak mau gitu kan kita harus menjalani pelayanan digital ini Memang hambatannya adalah kira-kira ya tadi kita butuh edukasi ke masyarakat gitu ya Bahwa memang semua itu dilakukan online gitu ya Bahwa masyarakat itu harus patuh loh kalau mengisi kosioner kesehatan gitu kan ya Lewat online gitu Ini demi juga supaya Atau ini supaya semua datanya lengkap sehingga hasilnya juga bisa diinterpretasi dengan baik gitu ya Hasilnya juga kualitasnya baik gitu kan ya Bayar online kenapa sih kita harus penjatualan online Wah banyak yang gitu kan kenapa sih jadwal diatur-atur online Kan tapi semua ini demi masyarakat datang tidak berdesak-desakan ya Tidak membuat keramaian gitu ya Nah ini semua dengan teknologi, dengan teknologi scheduling dan seterusnya Ini semua sangat membantu sebetulnya Demi untuk masyarakat sendiri Tapi ya masyarakat kadang-kadang memang harus ya Ayo kita sama-sama gitu edukasi Karena tidak hanya dari kami sebagai provider Tapi masyarakat juga pasti mengambil peran di situ gitu ya Dan literasi ini, ini yang kita sebut dengan literasi teknologi informasi ini Yang kita harus capai sama-sama ya Antara provider dan masyarakat Dok, ini kan juga GSI Lab ini yang ada di benak kita atau yang kita tahu adalah fast testing gitu ya Pokoknya kalau ke GSI Lab ini pasti hasilnya cepat gitu Nah tapi kalau misalnya ngomong soal hasil cepat Ini kan juga yang pasti yang menjadi concern kita-kita yang mau tes adalah Kalau cepat apakah memang nanti akurasinya dan kualitasnya baik juga Nah ini GSI Lab menyikapi ini seperti apa dok? Kualitas dan juga akurasi dari hasil tes yang cepat ini Iya di GSI Lab kita tadi balik lagi ya Kita betul-betul memanfaatkan adanya teknologi untuk melakukan hal ini dengan cepat tapi akurasinya tinggi Ya tadi saya sampaikan ada beberapa otomatisasi di alur kerja di dalam lab gitu ya Otomatisasi ini berdampak cukup banyak ya Satu terukur waktunya ya daripada dilakukan manual oleh misalnya oleh seseorang gitu ya Yang kedua bisa menjaga kualitas gitu ya Karena kan dilakukan oleh secara terotomatisasi Terotomatisasi dilakukan oleh robot gitu ya Jadi kualitasnya lebih cenderung terjaga gitu ya Tidak tergantung oh ya kalau yang ngerjain si A jadinya begini Nanti kalau yang ngerjain si B jadinya Atau lagi capek ada human error gitu ya Yang selanjutnya menjaga biosafety Nah biosafety ini apa sih Biosafety ini tentu kan kita menjaga keselamatan juga orang-orang yang mengerjakan di dalam lab gitu ya Nah kita juga ingin menjaga itu kan Kita tidak ingin ada penularan di dalam lab gitu ya Nah karena kita handling virus yang sangat berbahaya kita tahu ya Nah ini juga teknologi otomatisasi ini membantu kita meningkatkan kualitas biosafety kita Nah dari otomatisasi teknologi seperti inilah kita bisa mencapai Kita bisa meyakinkan kita bisa melakukan quality control dan quality assurance yang baik di bidang laboratorium Oke ya tadi kalau udah dijelasin berarti tesnya kualitasnya bisa terjamin berkat dukungan teknologi Akurasinya juga demikian terus hasilnya bisa lebih cepat Nah berikutnya nih dok yang biasanya kita suka kepikiran soal yang namanya sudah digitalisasi adalah masalah data Nah ini kan karena kan kita daftar by digital masukin data, data pribadi Nah ini juga sebenarnya kan bagi sebagian orang juga jadi salah satu hal yang dipikirkan Nanti apakah data saya ini akan disalahgunakan seperti itu Nah ini kalau GSI Lab sendiri bagaimana menjamin data para pasien ini nantinya bisa tetap terjaga dok? Iya yang pertama sih kalau data kita sih kita ini saat ini berada dalam kondisi pandemi ya Yang mana kita malah justru harus terbuka satu sama lain gitu ya mas Rizky ya Bayangkan misalnya nih ya kalau seseorang positif lalu dia tidak terbuka gitu ya satu sama lain dengan lingkungan sekitarnya Wah itu kan bisa jadi malah lebih apa ya lebih runyam lah ya keadaannya Yang pasti intensinya adalah itu gitu ya jadi intensinya adalah data itu kita gunakan untuk kepentingan bersama gitu ya Dan yang pasti di GSI Lab sangat menjaga privasi data pasien Artinya data medis itu milik siapa sih di kami itu berprinsip bahwa data medis adalah milik pasien sendiri gitu ya Jadi itu yang kami jaga betul-betul proteksi keamanannya memang sesuai dengan sudah standar laboratorium Standar-standar data rekam medis elektronik kami juga anut gitu ya memang sudah sesuai dengan itu Bahkan ketika pasien menerima hasil pun ya ini kalau zaman BC gitu ya zaman dulu zaman jadu zaman before corona gitu ya Kita kalau terima hasil lab dalam amplop tertutup gitu ya mas Rizky ya Kayaknya rahasia banget gak boleh ada yang rusak sedikit pun gitu ya Nah kalau zaman sekarang gimana gitu kan ya zaman sekarang kita PDF tapi PDFnya sudah di protect password gitu ya Jadi orang lain tidak bisa membuka gitu yang hanya bisa membuka pasien itu sendiri kita protect dengan password gitu ya Sehingga kalau misalnya apa accidentally pasiennya memencet tombol forward gitu kan ya Saat ini kan paling gampang tinggal satu jempol udah forward langsung kan ya Nah orang lain pun tidak bisa membuka karena itu sudah di protect dengan password gitu ya Contoh yang lain lagi saat ini data lagi heboh soal PCR Hasil PCR yang diduga palsu gitu ya mas Rizky ya Nah ini dok gimana nih dok? Nah kalau di GSI lab kita juga sudah ada pengamannya Kita setiap hasil yang kita keluarkan kita mencantumkan QR code yang memang khusus spesifik untuk hasil tersebut Sehingga baik itu siapa yang ingin memeriksa gitu ya Apakah authority pihak bandara atau siapapun yang memeriksa tinggal memindai QR code itu Kemudian mengecek dan itu akan tersambung dengan database yang ada kita untuk memvalidasi kebenaran hasil tersebut gitu Tapi balik lagi data itu menjadi milik pasien tapi kita pastikan itu akurat dan baik dan dapat divalidasi Ya dok ini kan juga tadi kalau misalnya kita bahas transformasi digital di industri kesehatan saat ini khususnya untuk testing gitu ya Ini kan jadi makin lebih cepat terus tadi juga dibilang hasilnya pun kita bisa lebih akurat langsung kita terima Data kita juga bisa dibilang aman nah tapi sebenarnya kalau di dunia sendiri dok ini transformasi teknologi digital untuk bidang kesehatan saat ini sudah secanggih apa sih dok di luar? Ya saya kira ini dengan adanya pandemi akan semakin canggih gitu ya Mas Rizky ya Artinya disana juga sudah mulai berbicara tentang kecerdasan di dunia luar sana ya Berbicara berbicara tentang kecerdasan buatan di bidang kedokteran gitu ya Atau artificial intelligence in medicine Ini sudah mulai ramai diperbincangkan bagaimana teknologi itu bisa membantu mengumpulkan data-data yang dalam jumlah banyak ini Untuk bisa memprediksi Memprediksi nih Mas Rizky Memprediksi ke depan seperti apa gitu ya Apakah ada penyakit yang akan diterita oleh seseorang ya Contoh teknologi lain yang mulai berkembang juga di dunia luar sana Bagaimana mengumpulkan data-data yang ada di dalam diri seseorang Kemudian digunakan untuk menegakkan diagnosis yang tepat gitu ya Nah itu ini namanya clinical decision support sehingga dokter itu bisa mengambil keputusan yang tepat Bahwa oh iya terapi inilah yang tepat untuk seseorang gitu bukan untuk seseorang yang lain ya Jadi makin spesifik gitu ya Betul dalam hal pandemi ini juga kita juga belajar banyak gitu ya Bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan itu juga bisa cepat akurat sehingga bisa memberikan dokter itu data yang tepat untuk melakukan tindakan gitu ya Oke jadi ya itu tadi perkembangannya nanti makin spesifik harusnya sih makin apa ya cepat didiagnosa cepat ditangani penanganan lebih cepat Jadi makin banyak orang yang sehat gitu dokter ya Nah dok tapi juga balik lagi nih ngomongin soal transformasi digital dunia kesehatan Tadi kan dibilang tantangan yang dihadapi saat ini Kalau misalnya melihat ke depan nih dok dengan ya virus yang terus masih tinggi angka penyebarannya di Indonesia Kedepan nih ntar tantangannya akan seperti apa sih dok transformasi digital di bidang kesehatan kita Ya lagi-lagi dituntut untuk mungkin dalam kaitannya dengan pandemi ini ya Salah satu mungkin teknologi yang bisa saya contohkan adalah bagaimana kita tracking mobility kita gitu ya Nah itu termasuk salah satu transformasi kesehatan yang penting di era pandemi ini ya Terus kemudian bagaimana data-data terhadap virus-virus ini kita kumpulkan sama-sama gitu ya Nah itu penting sekali kan baru-baru ini sedang ada banyak berita katanya ada varian mutasi dari UK Ada variasi mutasi dari Afrika Selatan gitu ya Nah data-data ini sangat penting nanti dikumpulkan dengan teknologi untuk kita bisa tahu langkah apa selanjutnya yang mau kita tempuh untuk mengatasi pandemi ini Jadi buat tahu strategi ke depannya nanti memang itu tadi data kunci ya dok ya Kita harus memang harus lebih banyak update data Satu lagi yang mungkin saya boleh apresiasi pemerintah saat ini pemerintah juga dalam melakukan vaksinasi juga sudah mengenakan basis teknologi yang baik gitu ya Artinya kan pemerintah kan saat ini ingin memberikan vaksinasi gitu ya COVID terhadap masyarakat nah yang kami lihat juga pemerintah sudah mulai menggunakan teknologi itu supaya ensure vaksin ini terdeliver dengan baik gitu ke orang-orang setiap masyarakat Oke jadi sudah sejauh ini pemerintah sudah memanfaatkan transformasi itu ya dok untuk menangani pandemi di sini Dok kalau kita ngomongin soal teknologi gitu ya ini pastinya nanti saat ini nih erat kaitannya sama generasi milenial anak-anak milenial Nah kalau kita ngomongin soal tenaga kesehatan milenial di Indonesia ini pandangan dokter Nino sendiri gimana nih dok? Saya harus acungin dua jempol untuk para tenaga kesehatan milenial di Indonesia ya Kenapa? GSI sendiri itu dibangun oleh tenaga-tenaga milenial juga ya Oke Uniknya kami semua datang dari disiplin ilmu yang berbeda-beda ya Jadi di GSI itu bukan semuanya dokter, enggak gitu Kami datang dari disiplin ilmu Kalau cuma dokter saja saya rasa kita tidak bisa membentuk apa namanya GSI Lab ini gitu ya Kami datang dari tim multidisiplin Ada dari kedokteran, ada dari mikrobiologi, ada dari biologi, ada dari komputer sains gitu ya Ada yang jago coding juga gitu ya Ada yang jago data analisis gitu ya Terus kemudian ada juga orang sosiologi gitu Pasti bingung loh kenapa kok sosiologi gitu kan Ya karena kita butuh mengetahui bagaimana cara mengedukasi ke masyarakat yang baik gitu ya Kita harus betul-betul mengerti apa sih faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka di masa pandemi ini Nah kami semua milenial-milenial ini yang ada di GSI Lab datang dari disiplin ilmu yang berbeda Tapi mereka semua yang unik adalah yang juga unik adalah selain multidisiplin mereka semua benar-benar melek teknologi gitu ya Kalau saya lihat tuh dulu kalau di lab-lab di zaman dulu tuh kalau nulis masih pakai logbook ya Logbook yang sudah kayak sayur itu ya Mas Rizky ya Tiap hari ditulis terus gitu disitu Di GSI Lab semua dilakukan dengan kontakless, semua dengan paperless gitu Supaya sudah tidak ada hal-hal seperti itu lagi dan itu semua diinisiasi oleh teman-teman kita yang milenial Keren, jadi tadi dua jempol dari Dr. Nino buat anak-anak milenial nih ya Atas kontribusinya juga nih berarti buat negara buat menekan angka COVID-19 di Indonesia Kemudian dok, nah dok, kemudian dok kita juga bicara soal layanan kesehatan di Indonesia Kita kan ini kan negara kepulauan gitu ya, pasti ada tantangan tersendiri Kondisi yang jauh, kemudian kita lihat juga mungkin dari proses testing ini masih pusatnya tuh di Jakarta atau di Pulau Jawa Nah kalau dari dokter sendiri, ini melihat kondisi ini dan ada nggak sih dok, sebenarnya mungkin rencana atau inovasi dari GSI Lab sendiri nantinya untuk Ya tadi, salah satu masalah kita kan karena daerah kepulauan dan letaknya yang berjauhan, gimana dok? Ya kita mesti balik lagi ya ke prinsip dasar tadi di GSI, kita mesti sama-sama kotong royong ya di semua pihak gitu ya Kami di GSI terbuka untuk sharing bagaimana kita bisa melakukan high throughput testing dengan efisien dan cepat Kemudian juga sebetulnya di GSI Lab, kami juga melayani sampai hampir seluruh Indonesia ya Kita juga melayani sampel dari Papua, kita melayani sampel dari Maluku, kita melayani sampel dari Sulawesi Selatan, kita melayani sampel dari Palembang, dari Sumatera dan semuanya Kita juga membantu, terus membantu untuk meningkatkan bagaimana kapasitas testing ini atau orang-orang bisa mendapatkan testing dengan cepat dan akurat Ya dokter Nino, ini kan kalau misalnya tadi kita bahas soal latar belakangnya Genomic Solidaritas Indonesia, GSI Lab ini Sebenarnya kan bisa dibilang adalah social enterprise gitu ya Jadi ini tadi bisa dibilang salah satu solusi juga mungkin bisa untuk testing iya, tapi ada juga misi-misi lain di belakangnya, sosial gitu ya untuk kenegaraan Ini kan sebenarnya juga belum banyak ya dok di Indonesia bisnis serupa Nah kalau dari GSI Lab sendiri, ini gimana sih dok membagi antara bisnisnya gitu ya, cari keuntungan dan lain sebagainya dengan misi sosialnya? Mungkin lebih tepatnya bukan membagi ya, karena kita melihat ini sebagai satu kesatuan yang utuh Sebagai sebuah social enterprise atau sebagai kewirausahaan sosial ya Kita tetap melakukan usaha ya, tapi di tengah usaha itu kita ingat bagaimana usaha ini bisa memberikan dampak sosial yang sangat luas kepada masyarakat Itu konsep dasarnya Jadi satu kesatuan ya? Betul, jadi ini tidak terpisah, jadi bukan kita ini bisnis, ini sosial Enggak, ini satu kesatuan utuh yang memang tidak terpisahkan satu sama lain Nah di GSI Lab sendiri bagaimana sih manifestasinya gitu ya, nyatanya itu apa sih gitu kan ya Nah kita di sini juga di GSI memberikan PCR gratis untuk banyak masyarakat gitu ya Masyarakat luas terutama yang tidak mendapatkan akses terhadap pemeriksaan PCR tersebut Nah kita juga dari GSI Lab jika ada mungkin ada pihak perorangan atau pihak korporasi yang mau menyumbangkan sejumlah tes dari GSI Lab juga ikut menambah gitu ya Kita punya program yang disebut 2 for 1 gitu ya Jadi misalnya sebuah perusahaan atau perorangan menyumbang dua tes PCR dari GSI Lab kita akan menambahkan satu lagi Jadi total orang tersebut atau perusahaan tersebut bisa mengeklaim dia menyumbang tiga tes PCR Nah program-program seperti ini, program ini kita sebut Swap and Save Indonesia Jadi dengan menge-swap kita juga menyelamatkan Indonesia gitu ya Nah inilah program-program sosial yang kami jalankan sehari-hari di GSI Lab untuk tadi itu Sebetulnya prinsip dasarnya seperti yang saya ceritakan tadi Mas Rizky Apakah iya betul cukup kita mau swap diri kita dan keluarga kita gitu Lalu bagaimana dengan masyarakat yang lain gitu kan ya Kalau kita hanya memikirkan kita dan keluarga kita Kapan pandemi ini kelar gitu kan ya Karena pandemi ini juga melibatkan masyarakat luas gitu ya Dan ini problem kesehatan masyarakat yang sama-sama Oleh karena itu kita harus datang untuk gotong royong bersolidaritas bersama Kita bisa membuka akses PCR bagi masyarakat luas Ini kalau misalnya dari dokter sendiri sebagai CEO yang ya bisa dibilang berhasil lah ya dok ya Bikin banyak testing 5000 testing per hari Ini apa sih pesan dari dokter Nino untuk para CEO-CEO di luar sana Khususnya ini yang bidangnya sama dengan dokter di bidang kesehatan Ya memang ke depannya mau tidak mau kita harus embrace teknologi gitu ya Kedepannya kita harus memikirkan Ikut harus ya dok ya Bagaimana teknologi itu bisa semakin memperbesar gitu ya Dampak kesehatan atau kedokteran bagi masyarakat luas Itu adalah visi yang ditanamkan oleh GSI Lab gitu ya Bagaimana pemeriksaan ini tadi banyak dalam jumlah besar akurat dan cepat gitu ya Tetapi dampaknya jangan untuk individual gitu ya Dampaknya harus untuk masyarakat luas Dalam hal ini kita bicara soal public health Kita bicara soal kesehatan masyarakat Nah di masa pandemi ini kita benar-benar diingatkan bahwa kalau lu sehat sendirian Nggak ngaruh juga karena sekitar lu kalau pada sakit semua Lu juga sakit gitu kan Nah itu yang konsep itu yang kita harus sadar sama-sama loh Bahwa bagaimana dengan teknologi ini Dampak ilmu kedokteran bisa untuk masyarakat luas Untuk public health Kesehatan masyarakat Karena kesehatan masyarakat ini kita suka dengar pemerintah ngomong Indonesia sehat Indonesia sehat Ya kita mah dulu kan cuek Apa Indonesia sehat gitu kan Yang penting gua sehat gitu kan ya Tapi pandemi ini memberi pelajaran sama kita nggak bisa gitu Kalau kita cuma kita yang sehat Sekitar kita masih pada positif semua Berani nggak lu gitu kan Kan kita juga nggak bisa gitu ya Sama gitu kan Dengan kita bicara soal testing swab PCR gitu ya Kok yang dites cuma lu sama keluarga lu Terus orang-orang di sekitarnya gimana gitu kan Ya apa pandemi cepat kelar Kalau yang dites cuma kita sama keluarga kita aja gitu kan Nah ini poin yang kita harus refleksikan sama-sama ke depannya Oke dok ini kemudian dok Kalau misalnya planning dari social enterprise GSI Lab sendiri Untuk 5 tahun ke depan ini gimana dok? Ya jadi planning kita 5 tahun ke depan Kita akan berbesar pelayanan di bidang kesehatan Terutama di bidang genomik dan molekuler Jadi menambah jenis-jenis pemeriksaan yang tadi mungkin salah satunya sudah saya sebutkan gitu ya Tapi balik lagi Kalau dulu itu pemeriksaan genetika itu kesannya mahal dan untuk golongan tertentu gitu ya Nah tapi disini kami ingin memberikan sesuatu yang berbeda Kita ingin memberikan impact yang dengan kapasitas besar untuk masyarakat gitu ya Sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses Dan tadi lagi tuh didukung dengan teknologi Untuk ujung-ujungnya membawa kesehatan bagi masyarakat luas Public health gitu ya Untuk kebaikan public health Oke jadi tujuannya mulia sekali Dr. Nino Susanto, CEO dari GSI Lab Terima kasih sekali ini atas informasinya Atas insightnya yang pastinya Kita semua berdoa agar GSI Lab ini bisa semakin besar lagi Dan bisa semakin mewujudkan tujuannya gitu ya Untuk bukan hanya menekan angka COVID-19 Tapi juga berkontribusi bagi negara Dan bersama-sama kita solidaritas Sesuai dengan namanya GSI Lab Dr. Nino Susanto Terima kasih sekali atas informasinya Thank you, thank you Sehat selalu Nah seru kan insight yang dibagi oleh Dr. Nino Susanto tadi Jadi seperti yang dilakukan Dr. Nino Susanto Untuk menjadi seorang pengusaha sukses Salah satu skill yang harus dimiliki adalah Pintar melihat peluang Dan mengambilnya sebagai kesempatan Untuk berkarya dan juga memberikan solusi Sama dengan Lenovo Thinkbook Plus Yang khusus dirancang untuk mendukung produktivitas Para generasi millennials dan Gen Z Akan perangkat kerja yang multitasking Dengan inovasi teknologi terdepan Seperti layar depan e-ink Yang mampu meningkatkan fokus Kolaborasi dan kreativitas Dalam mengerjakan tugas That's why we're here With Lenovo Thinkbook Plus The right tech for your task Your way Gue Rizky Haris Nanda Sampai ketemu di Lenovo CEO Talk Episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.